Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu kita kembali ke mata kuliah Drainase Untuk materi kedua Adalah Drainase Jalan Raya Ada dua Materi disini Yaitu Drainase Permukaan Dan Drainase Bawah Permukaan Pada akhir pertemuan ini Diharapkan mahasiswa dapat Akan mampu Mendesain saluran Drainase Jalan Raya Ini salah satu Potongan melintang dari Drainase Jalan Raya Disini ada Saluran penangkap Ini adalah contoh Ini adalah Drainase Di atas jalan ini ada Drainase juga Ada dua persen Ada Di bawah jalan Ini di badan jalan itu ada satu persen Sampai dua persen Di bawah jalan ini lebih curam Biasanya dua sampai tiga persen Ini bahu jalan Ada perkerasan jalan Di sebelahnya lagi ada bahu jalan Kemudian ada selokan atau Drainase Ini kemiringan perkerasan jalan Kemiringan bahu jalan Itu ada kemiringannya Yang disebut dengan I Kalau bahu jalan Kalau Kemiringan bahu jalan IB Kalau kemiringan perkerasan Itu I Kemudian ada gorong-gorong Nah inilah Drainase bahu permukaan Tetapi ada Drainase bahu permukaan yang lebih Bahu lagi Yaitu karts Bihnya mengalir air ini dari gunung-gunung Drainase jalan Pada hakikatnya Drainase jalan Atau saluran tepi jalan Berfungsi sebagai saluran permukaan Untuk mengalirkan air permukaan Dari badan jalan Dengan asumsi Menampung luasan daerah Tangkapan air Atau catman area Dalam lingkungan Sekitarnya yang terbatas Termasuk Drainase pada lereng Atau bukit Yang berada di sisi jalan Jadi yang lereng Dan bukit di sisi jalan Banyak di Dapat di pengguluh Itu juga Biasanya Terjadi di badan jalan Larinya ke Drainase jalan Kemudian di gedung-gedung Di linggau Di kota-kota linggau Itu Intensitas Hujannya Dilarikan ke Badan jalan Dari atas ruko-ruko Sampai ke Drainase jalan Drainase jalan raya Salah satu aspek penting Dalam perencanaan jalan Drainase jalan raya Adalah Melindungi jalan dari permukaan air Permukaan air dan air tanah Jadi jalan itu Fungsi drainase Itu melindungi Air Permukaan Kemudian air tanah Kalau ada air tanah Biasanya terjadi longsor Atau patahan Ini adalah Ilustrasi gambar Terjadi di Kota Palembang Di jalan jendera Sudirman Padahal ini Berdekatan dengan Sungai Musi Atau jembatan Apera Di atasnya ini ada Ada LRT Ini disimpang Mau ke Ke Kejembatan Ampera Dan Dengan kata lain Drainase jalan merupakan Salah satu Faktor Yang penting Dalam perencanaan Perkerasan jalan Genangan air di permukaan jalan Memperlampat Kendaraan Dan memberi andil Terhadap Kecelakaan Akibat Terganggunya Pandangan oleh Cipratan air Dan Semprotan air Kemudian Mengganggu juga Perkerasan itu Karena Perkerasan Apabila ada air Dimasuki oleh Rongka-rongka air Di Di Bebani oleh Kendaraan Ban kendaraan Jalan tersebut Tidak akan Kuat Akan Rontok Tersendirinya Apalagi kualitas Aspal dan Bahan-bahan Yang ada di jalan tersebut Tidak sesuai dengan Spesifikasi Yang ditetapkan Oleh SNG Bindamarga Atau ISCE Sampai saat ini Faktor Drainase jalan Belum mendapat Perhatian yang cukup Dari Para Ahli jalan Ada Kesalahan Persepsi Bahwa Sistem Drainase jalan Yang bagus Tidak perlu Lagi Jika Ketebalan Desain Berdasarkan Kondisi jenuh Secara Teoretis Sistem Drainase Internal Tidak perlu Jika Infiltrasi Dalam Perkerasan Lebih Kecil Dibanding Dengan Kapasitas Drainase Base Subbase Dan Contoh Gambar Dimana Faktor Drainase jalan Tidak Diperhatikan Ini ada Orang jualan Ada Genangan Ada Mobil lewat Ini Ini grid Ini Perkerasan Keras Perkerasan Beton Ini Akibatnya Ini biarpun Beton Nantinya Tidak Terkikis Ini jalan Terlanjutkan Ini berdasarkan Fungsi ini Drainase jalan Dibedakan Menjadi Drainase Permukaan Dan Drainase Bawah Permukaan Drainase Permukaan Ditunjukkan Untuk Menghilangkan Air Dari Permukaan Jalan Sedangkan Drainase Bawah Permukaan Berfungsi Untuk Mencegah Masuknya Air Dalam Struktur Jalan Dengan Melakukan Air Dari Struktur Jalan Tersebut Dibuat Gorong-gorong Tempatan Ini Tujuan Pembuatan Salon Drainase Jalan Raya Satu Untuk Menjaga Terkumpulnya Air Hujan Genangan Yang Dapat Mengganggu Transportasi Dua Menjaga Kadar Air Tanah Badan Pondasi Jalan Tersebut Berumur Panjang Jadi Kadar Air Dari Pondasi Dari Jalan Tersebut Jadi Jalan Tersebut Berumur Panjang Mencegah Berkurangnya Kekuatan Bahan Penutup Jadi Bahan Penutup Aspal Apabila Tergenang Air Bahan Bahan Tersebut Kekuatannya Berkurang Apalagi Dilindasi Oleh Bahan Bahan Kendaraan Yang Tonasenya Lebih Banyak Memurangi Berubah Hubahnya Tanah Dasar Jadi Tanah Itu Apabila Di Tanah Dasar Apabila Dikena Air Dia Akan Memuai Apabila Airnya Lari Itu Akan Menutup Kembali Jadi Memuai Kembang Kempis Kembang Kempis Nah Inilah Terjadi Pergerakan Pada Badan Jalan Mengibatkan Kerusakan Pada Jalan Lima Mencegah Kerusakan Karena Hasilnya Pasir Halus Pada Perkerasan Jalan Rigid Mencegah Timbulnya Gelombang Pada Perkerasan Jalan Fleksibel Ini Pasir Halus Perkerasan Rigid Itu Hasilnya Kurang Bagus Kalau Kena Tertus Terus Ditimpa Olah air Atau Digenang Olah air Buat Yang Fleksibel Terjadi Gelombang Karena Karena Begitu Dia Memuai Diinjak Oleh Mobil Dia Akan Turun Lagi Jadi Terjadi Gelombang Gelombang Sungai Musi Dengan Jalan Sekayu Menuju Palembang Mencegah Kelongsoran Lereng Menambah Keindahan Kota Ini Di Kota Kota Bila Tidak Ini Akan Dorok Dia Baik Musim Hujan Terkikis Oleh Hujan Lumpur Lumpur Atau Debu Yang Ada Jadi Lebih Indah Derenasi Permukaan Sistem Derenasi Permukaan Pada Jalan Raya Mempunyai Tiga Fungsi Utama Membawa air Hujan Dari Permukaan Jalan Ke Pembuangan Air Menampung Air Tanah Dan Air Permukaan Yang Mengalir Menuju Jalan Membawa Air Menyebrang Alinemen Jalan Secara Terkendali Dua Fungsi Yang Pertama Dikendalikan Oleh Komponen Derenasi Memanjang Sementara Fungsi Ketiga Memerlukan Bangunan Derenasi Melintang Seperti Buk Jolpet Gorong Gorong Dan Jembatan Derenasi Memanjang Derenasi Permukaan Jalan Harus Dibuat Dengan Memiringkan Melintang Yang cukup Membuang Air Hujan Secepatnya Dan Permukaan Jalan Harus Berada Di Atas Permukaan Air Tanah Setempat Kemiringan Memanjang Untuk Bahu Jalan Diharuskan Tidak Kurang Dari Tiga Persen Dan Untuk Derenasi Datar Tidak Kurang Dari 0,2% Saluran Terbuka Di Tepi Jalan Dapat Dibedakan Berdasarkan Fungsinya Menjadi Parit Adalah Saluran Yang Disediakan Untuk Membuang Haliran Air Dari Permukaan Jalan Dari Perkerasan Jalan Atau Permukaan Jalan Bahu Jalan Dan Slope Jalan Kemiringan Dinding Tidak Boleh Lebih Dari Satu Berbanding Empat Satu Vertikal Empat Horizontal Talang Adalah Saluran Pada Tepi Perkerasan Jalan Atau Bahu Jalan Dibentuk Oleh Krab Krab Ini Mesin Greder Biasanya Dibentuk Ini Jalan Jalan Baru Biasanya Dia Hampir Berbentuk Segitiga Berbentuk Talang Talang Segitiga Rata Rata Talang Dapat Dilapisi Beton Batu Batak Batu Kali Dan Lain Lain Bahkan Terkadang Tidak Dilapisi Sama Sekali Kemiringan Memanjang Kedalaman Air Yang Sepanjang Jalan Yang Berkerb Trots Tur Nots Adalah Saluran Pendek Yang Menikum Keluar Dari Tepi Jalan Berfungsi Untuk Membuang Air Dari Saluran Atau Talang Jarak Antara Turnot Tergantung Pada Aliran Kemiringan Yang Diizinkan Dan Kemiringan Daerahnya Untuk Menghindari Aliran Yang Menimbulkan Erosi Ujung Harus Dilebarkan Kutet Kutes Adalah Saluran Terbuka Berlining Yang Berfungsi Untuk Membawa Air Dari Parit Menurini Lering Urugan Intret Kutes Harus Direncanakan Untuk Mencegah Terjadinya Limpasan Yang Dapat Mengakibatkan Erosi Pada Lering Intercepting Ditch Terletak Di Lahan Alamnya Di Dikat Dikat Ujung Lering Jalian Untuk Menampung Aliran Dari Bukit Sebelum Mencapai Jalan Berfungsi Untuk Menurunkan Genangan Jalan Pada Jalan Dari 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 berbahaya, terjadi keselakan sejauh mungkin dari pertemuan anak sungai yang cukup besar bagian sungai dan tebing dan tanggul bagus lokasi dimana dapat dibuat jalan lurus dengan pandangan yang cukup luas lokasi dimana dapat dibuat persilangan tegak lurus, jadi tegak lurus atau siku-siku untuk menentukan tipe persilangan dengan drenase melintang diperlukan data hidrologi dan prediksi harus lalu lintas dapat berupa foot, drift gorong-gorong dan jembatan intelet terdapat dua tipe utama dengan banyak pola variasi yang tersedia di pasaran untuk setiap tipe yaitu grid intelet yaitu bukan didasarkan di dasar selokan dengan dilindungi oleh grid jeruji cup opening intelet yaitu bukan di permukaan kerab bukan hanya efektif apabila permukaan kerab tersebut tegak lurus ingat tinggi tekanan air gambar kedua tipe dapat di lihat pada buku Linsley penempatan penempatan inlet penempatan inlet pada jalan raya sepenuhnya ditentukan oleh perencanaan dalam perencanaan jalan raya salah satu kriteria yang diperlukan untuk drenase adalah bahwa lebar selokan yang diizinkan adalah 6 pit atau 1,8 meter dengan kriteria ini intelet diperlukan apabila di alir apabila aliran air di pinggir jalan atau silakan telah lebih lebar dari kriteria tersebut atau lebih lebar dari 1,8 meter di lingkungan perumahan jumlah intelet maksimum adalah 4-2 di setiap penempatan jalan dengan pengaturan ini aliran air hanya berasal dari satu blok saja pengaturan yang lebih murah adalah penyediaan hanya 2 intelet di tiap percepatan dan ditempatkan di sudut yang tinggi untuk daerah hulu agar lebih ekonomis intelet diletakkan setelah beberapa blok sehingga menguji mengurangi panjang saluran darah nasib bawah permukaan pengaruh air pada perkerasan jalan pengaruh air terhadap pengaruh air yang terperangkap di dalam struktur perkerasan jalan adalah merupakan kekuatan material buktiran lepas dan tanah segret air menyebabkan penyedotan pada perkerasan beton yang dapat menyebabkan retakan dan kerusakan bahu jalan dengan tekanan hidrodinamik yang tinggi akibat pergerakan kendaraan menyebabkan penyedotan material kehalus pada lapisan dasar perkerasan fleksibel yang mengakibatkan hilangnya daya dukung kontrak dengan air kontrak kontraksi dengan air atau menyatu dengan air yang terus-menerus dapat menyebabkan penelanjangan campuran asfal dan daya tahan keretakan beton air yang menyebabkan perbedaan peranan pada tanah yang bergelombang metode pengendalian air pada perkerasan cara pengendalian air pada perkerasan perkerasan ada tiga satu pencegahan yaitu dibuat saluran supaya tidak perkerasan tidak terendam air dua pembuangan air ada tiga yang dapat terapkan lapisan drenase lapis drenase drenase memanjang drenase melintang melintang ini gorong-gorong boktor pet jembatan perkerasan yang kuat menurut kapasitas drenase ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam perencanaan lapisan drenase yaitu aturan tunak aliran tunak dihitung dengan persamaan Weber dan Sweyer 1953 Q sama dengan KH kali S ditambah H per 2 L dimana Q adalah kapasitas depit lapisan drenase K permeabilitas drenase S pemiringan lapisan drenase H ketempanan lapisan drenase L panjang lapisan drenase aliran tak tunak dihitung dengan rumus T 50 sama dengan NC dikali L pangkat 2 dibagi 2K dalam kurung H plus SL sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh